Selamat datang kembali di channel belajarnesia Sekarang kita akan melanjutkan tutorial membuat banner warung kopi menggunakan adobe ilustrator Tampilannya seperti ini teman-teman Bagi yang mau silahkan subscribe dulu dan tinggalkan di komentar Nanti akan kami langsung diberikan linknya Oke langsung saja kita pada tutorialnya Oke sebelumnya teman-teman disini kita sudah membuka adobe ilustratornya Dan disebelah kiri disini sudah saya siapkan untuk apa saja yang saya ketik ya Jadi teman-teman bisa melihat aktivitas di keyboard dan demo saya Oke langkah pertama teman-teman langsung saja buka file lalu new disini Satuannya kita ganti menjadi cm ukurannya kita ubah menjadi 30 cm dengan 10 cm oke Kira-kira seperti ini kalau sudah tinggal oke saja Setelah itu teman-teman kita buat sebuah rectangle tool disini ya Di tinggal tool kita tarik saja lalu kita sesuaikan ukurannya di belah atas disini ada transform Kita ganti seperti sama yang tadi ya yaitu 30 dengan 10 cm Oke kita sudah punya satu buah ya rectangle tool Di bagian layer disini sudah ada satu part ya Pad ini kita duplikat dulu untuk cadangan jaga-jaga kalau-kalau ada yang diganti atau diperlukan Oke setelah itu teman-teman kita balik dulu untuk warna copy ya disini Untuk file-nya emap untuk rectangle-nya filenya kita hilangkan oke kira-kira seperti ini Kalau sudah sekarang kita buat dari ee prem-nya dulu ya disini ada file yang tadi ya atau ee Rectangle tool yang tadi kita beri outline-nya warna putih dan filenya kita hilangkan kita naikkan ke bagian atas Oke disini sudah ada warna putih lalu kita pilih efek ya disini ada appearance ya atau aparience ya tulisannya ya kira-kira seperti itulah lalu kita pilih ada kita pilih ada offset pad ya ada pad lalu ada offset pad ini berguna untuk memperlebar sebuah objek tetapi di seluruh bagiannya itu dimensinya sama ya jadi kita tidak secara manual menarik secara scale disini digunakan untuk satuannya saja kalau sudah kita masukkan tanda minus otomatis ini menjadi berada di tengah-tengah maksud saya memperkecil ke bagian tengah kalau sudah kita okekan dulu dan disini sudah ada offset padnya ya ini tanpa offset pad untuk efeknya dan ini menggunakan offset pad untuk struknya teman-teman atau outline-nya disini bisa diberi properties lagi ya sedangkan untuk ketebalannya bisa ditambahkan di bagian ini Oke kalau sudah sekarang kita kunci dulu keduanya dan kita masukkan bahan-bahannya kita masukkan foto dulu ke dalam Adobe Illustrator seperti ini lalu kita scale ya sambil menekan sip dan kita balikan disini transform ada refleks ya disini kita preview oke lalu kita buka saja kalau sudah kita turunkan disini di bagiannya jadi ada di bagian bawah untuk gambar copy-nya dan untuk ukurannya di transform yang ini tanda constraint widthnya kita kunci dulu untuk tingginya yaitu tadi adalah 10 ya 10 cm otomatis sama kita kena ketengahkan alijen to adbot ya atau lain to adbot oke seperti ini dan selanjutnya bagian yang coklat yang coklat yang tadi yang ini yang dibawah ya yang kita kunci kita duplikat dulu oke seperti ini kalau sudah di duplikat kita naikkan ke atas Iya jadi ada di atas ya setelah itu kita gunakan gradasi ya gradasinya kita tarik saja dan bagian ini kita buang kita klik dua kali di bagian kiri warna hitam kita buang oke kita klik kembali di bagian sini ya kita klik kembali warna copy-nya dan yang bagian ini kita kurangi untuk opposite-nya sampai 0 oke sudah kelihatan oke ini bisa kita kurangi 90 atau kita bisa geserkan ininya oke ya kira-kira seperti ini tidak terlalu jelas juga oke kalau sudah teman-teman untuk garis putihnya ya kita naikkan ke atas iya seperti ini selanjutnya tinggal kita sesuaikan gambar dengan warnanya ya warna di bagian gradasi ini kita bisa menyesuaikan warna disini kita ngambil dulu sebuah warna ya caranya teman-teman tinggal buat dulu new gradient ya maaf salah maksud saya kita buat buka dulu buat dulu sebuah rectangle tool sebagai objeknya kita beri warna disini ini dalam kode 46251 C ya sebenarnya untuk warnanya teman-teman bisa langsung digeser saja di bagian warna ya kita bisa lihat di bagian color window cari color disini nah disini sebenarnya tinggal kita geser saja untuk warnanya mudah hanya supaya sama jadi admin atau tutor disini mengambil warna yang sudah digunakan di gambar atau di template tadi ya yaitu dengan kode 462151 C ya kalau ingin warnanya berbeda ya silahkan tinggal digunakan saja disini di bagian color mengambil warna biru Oke selanjutnya kita tekan oke dulu ya setelah itu kita masuk swatch dan kita simpan warnanya disini copy misalkan kita kasih nama oke kita sudah punya warna kopi yang gradasi tadi kita perbaiki saja kita tarik ya ini warna kopinya ini tarik juga sama kita tarik kembali untuk warna kopinya seperti ini dan ini kita buang ini tidak ada eh maksudnya tidak ada kesalahan jadi hanya warnanya yang disesuaikan saja seperti itu oke kita lakukan oh sorry sorry harusnya yang diklik itu yang ini ya kita naikkan yang ini kita buang kita naikkan kembali dan ini kita buang oke lakukan hal yang sama seperti yang tadi ya oh sorry harusnya bagian yang ini iya kurang lebih seperti ini oke oke lebih jelas ya kalau sudah teman-teman kita sudah punya background untuk bannernya dan tinggal kita masukkan untuk bahan-bahannya ya kita buka saja dan nanti untuk faktor dan lain-lain teman-teman bisa digunakan langsung ya untuk file-nya kita ungroup dulu yang ini kita kunci saja dan yang lain kita masukkan ya kita cut saja supaya lebih enak untuk membuat teksnya teman-teman tinggal digunakan saja disini ada teks tipe ya tinggal ditulis blablabla 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 seperti itu dan nanti pemformatannya disini saya menggunakan lobster reguler ya jadi dari phone dari Google phone ya oke seperti itu teman-teman ini juga sama ini hanya teks untuk memenuhi kebutuhan layout ya oke kita kunci ini gambar kopinya juga sama kita kunci supaya tidak terganggu selanjutnya kita masukkan untuk tulisan deskripsinya kita pastikan disini oke dan untuk kontak dibagi bagian atas sosial media di bagian bawah oke kita perbesar dulu sedikit Iya sekarang tinggal memasukkan tombol ya tombol button atau tombol ini kita buat menjadi melengkung caranya teman-teman bisa masuk di efek yang tadi kita bisa masuk stylize ya ada round corner ya kita review dan bisa dilihat ini sudah menjadi round corner tinggal kita masukkan tulisannya warnanya yaitu diambil dari warna coklat ya oke kita naikkan ke atas tulisannya disini di layar teksnya oke seperti ini kita ketengahkan menggunakan legend to selection to selection atau legend to key object ya oke seperti itu ini ya kita grup saja simpan disini oke kita berkecil dulu lalu kita gunakan rata kiri Oh sorry ini masih adbot ininya kita grup dulu tulisan kebiasaan ya kita pilih semuanya lalu pilih rata kiri objek iya seperti ini kita sudah punya semuanya dengan format rata kiri ya kalau sudah di rata kiri sekarang tinggal kita masukkan bahan-bahannya oke kita pastikan saja dulu supaya tidak mengganggu ya dari teks semua ini Oh ini belum masuk ya di rata kiri oke sudah di rata kiri kita blok dulu semuanya teman-teman lalu di grup dan di kunci lagi kita masukkan bagian-bagiannya ini bagian di bawah ini bagian di atas ini ada di bagian bawah ya atau supaya lebih lengkap bisa menggunakan yang ini kita klik kanan transform ada refleks lalu pilih ya yang copy nya dipilih review nya juga sama dipilih ini ini adalah posisinya ya bisa vertikal horizontal kita copy saja Oke sudah punya turunkan ke bawah dan kita kita di rotasikan kita di rotasikan oke kita refleks kembali transform refleks dan tinggal di bagian horizontal oh sorry bagian vertical Oke tanpa di copy Iya seperti ini kira-kira Oke ini kita turunkan kebawah terakhir tinggal kita masukkan barcode ya bisa barcode bisa free WiFi dan lain-lain lah teman-teman bisa disesuaikan saja ya untuk barcode ini bisa map atau bisa dibuatkan barcode dengan identitas yang lain oleh teman-teman silahkan di eksplor saja ya oke tinggal di rapihkan saja yang ini oke dan tinggal kita buat kotak teman-teman bisa di duplikat menggeser menggunakan alt juga sama oke oke itu dulu teman-teman untuk tutorial tutorial kali ini tinggal di rapihkan sedikit-sedikit saja mudah-mudahan bermanfaat bagi yang mau filenya silahkan di abisian dulu di komentar kita langsung share linknya ya atau nanti diarahkan ke deskripsi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati